Intro Sebagai langkah antisipasi kenaikan harga jelang hari raya Idul Adha DPRD Kota Pekanbaru meminta Pemko Pekanbaru untuk melakukan kontrol harga dengan mengendalikan pasokan dan juga pasar induk di Kota Pekanbaru secara maksimal Jelang hari raya Idul Adha sejumlah harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi menilai kenaikan harga jelang hari-hari besar ini biasa terjadi namun perlu adanya kontrol dari pemerintah kota agar kenaikan harga ini bisa dikendalikan Sabarudi meminta agar Pemko Pekanbaru dapat mengkoordinir pasokan barang yang masuk ke Pekanbaru serta memaksimalkan fungsi pasar induk dengan maksimal Selalu terjadi ya momen-momen Idul Adha, DPRD dan seterusnya itu selalu ada kenaikan kuncinya kan memang kontrol ya kontrol dari pemerintah bagaimana kemudian situasi harga itu bisa dikendalikan yang baik salah satu strateginya mungkin pasar induk dan lain-lain termasuk mengkoordinir semua pemasuk-pemasuk yang ada di kota Pekanbaru agar mereka itu memang betul-betul diarahkan dan dikontrol dan selalu dievaluasi Terkait pasar induk kita sudah menerima laporan situasinya? Belum Belum Berarti belum Kalau kemarin kan itu kan dibuat untuk salah satu kan untuk mengontrol itu kemudian Ia berharap setiap terjadi kenaikan harga barang di kota Pekanbaru agar dievaluasi oleh Pemko Pekanbaru agar tidak terjadi kembali ke depannya Nurkobala Andika dan Sugiarto melaporkan